Jangan lupa like, subscribe dan bagikan serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya Jangan lupa berkomentar ya guys Turut komentari janggalnya pengobatan Isi Tenampi Ustaz Riza, mana ada orang solehah yang pamer? Dikutip dari Grid 5 ID Sepertinya perseteruan antara Bamijan dan Isi Tenampi akan menemukan titik akhir Sebelumnya diketahui, paranormal itu berkomentar panjang lebar tentang pengobatan alternatif Ningsi yang menurutnya sudah kebablasan Ningsi pun sempat membuat video permintaan maaf atas tindakannya yang membuat keributan Namun ia ngotot tetap mengaku memiliki kemampuan memanggil Nabi, Malaikat dan Rasul Wah Dan justru mempertanyakan tuduhan sesat yang dilontarkan padanya Sadar tidak akan ada ujungnya Bamijan pun memutuskan untuk berhenti berkomentar tentang Ningsi Pada unggahannya, ia mengalah dengan mengatakan kalau ia dan warganetlah yang sakit jiwa Dan bukan Ningsi Sebagai penanda komentar terakhir, ia mengunggah foto bertuliskan sakit jiwa dengan latar belakang gambar orang yang memiliki keterdebatan Dengan latar belakang gambar orang yang memiliki keterbelakangan mental Pada kolom caption, Bamijan menulis kalau ini akan jadi komentar terakhir Dan ia juga bersikeras tidak percaya dengan Ningsi Dear Netizen, khusus untuk kalian netizen sakit jiwa Ini komentar terakhir saya tentang permintaan maaf manusia-manusia sakit jiwa yang terus merengat Meminta dan ngotot menyuruh saya menemui serta mendatanginya Apa masalah kalian? Silahkan jika kalian percaya dengan adanya manusia yang sanggup memanggil malaikat, Nabi dan Rasulullah Apa dasarnya? Kok ngotot sakit jiwa sekali? Padahal kalian pun tidak melihatnya sendiri Coba saja kalian yang datang dan tanyakan Seperti apa wajahnya? Videokan agar tak semacam dongeng atau mengarang cerita Supaya kalian sendiri dan seluruh rakyat Indonesia membuktikannya Sudah saya tegaskan, Bamijan tidak percaya Walau datang sekalipun, saya akan tetap katakan tidak percaya Daripada kalian sakit hati dengan jawabannya yang nanti Mending datanglah sendiri, kalau memang kalian percaya Agar bisa berjumpa langsung dengan malaikat dan Nabi di sana Semoga suatu saat nanti kalian paham dengan apa yang saya katakan Sudah diceritakan panjang lebar tetap gak masuk juga Emang sakit jiwa kalian semua Kuat silahkan bully, kalau gak kuat silahkan copy Tulisannya Dikutip dari tayangan Insight Live yang diunggah ulang oleh akun Instagram Ustadz Rizal juga angkat bicara tentang Neng Siti Nabi Ini gaib loh ya Berdialog dengan malaikat Memanggil malaikat kemudian berdialog dengan Rasulullah Sesuatu yang gaib Yang rasanya kita perlu dipertanyakan Maksud dia itu mengungkapkan kepada media itu apa Buka Ustadz Rizal Dikatakannya memang ada orang-orang dengan kemampuan yang tidak memiliki orang kebanyakan Maaf ada beberapa orang yang mendapatkan karomah bukan mujizat Kalau mujizat jelas Hak Prerogatif Allah kepada para nabi Para rasul Tapi karomah hal Prerogatif nabi kepada orang-orang soleh atau soleha Karomah adalah sebuah kemampuan di mana ia punya kemampuan yang tidak dimiliki rata-rata manusia Contoh menyembuhkan orang sakit Lanjut Ustadz Rizal Namun orang dengan kelebihan seperti itu tidak akan menunjukkan kepada orang lain Apalagi sampai membuka praktik dan juga meminta bayaran Ia mengejutkan Ustadz Rizal menyebut jika itu terjadi Maka orang tersebut sedang berkompromi dengan jin dan setan Kalau menurut kamu gimana guys silahkan tulis di kolom komentar ya